Ya Mirsa, kami lanjutkan dialog dan Bu Riri. Kalau misalnya kita bicara kejahatan di dalam KRL, kalau pencopet mungkin bisa ada lebih dari satu. Tapi kalau misalnya pelaku pelecehan seksual bisa lebih dari satu dan mereka saling kenal, mungkin nggak itu terjadi? Ya bisa aja ya Mbak. Maksudnya pelaku dari satu itu apakah secara bersamaan, bergrombol? Dia bergrombol, bersindikat. Rasanya nggak mungkin deh itu. Nah itu, itu... So far, I think... Saudara, evidensinya agak sulit ya Mbak. Tapi bahwa kemudian terjadi pelecehan seksual secara bersamaan di dalam satu gerbong, itu bisa aja. Tapi apakah pelakunya satu dengan yang lain itu saling menang, itu harus dibuktikan. Seperti itu. Karena kalau teknik pencopetan sama pelecehan seksual kan... Itu berbeda. Oke, Mas Fian dari KRL Mania sendiri. Apa harapannya soal khususnya terkait pelecehan-pelecehan di kereta ini? Ya, berharapnya seperti yang kata Ibu Riri bilang, kita sesama penumpang harus saling, gimana ya, bantu-membantulah. Ini kan jarang sekali ditemukan gitu ya. Sulit nggak sih sebetulnya KRL Mania itu melakukan kampanye solidaritas penumpang kereta gitu misalkan. Ah, itu bagus tuh. Sulit nggak kira-kira melakukan hal itu? Kita kalau dikasih wadahnya, untuk tepatnya kita bisa saja membantu kok. Wadah seperti apa maksudnya? Ya, mungkin ya. Bukannya KRL Mania itu adalah wadah? Maksudnya, kita kan nggak hanya di selama ini kan di media sosial. Ya. Mungkin kalau untuk yang di keretanya, mungkin kita, seperti yang Mas bilang, kita ada di lini kininnya, di makrot, kita bantu untuk kampanye-nya. Atau mungkin di stiker. Di dalam kereta kan ada itu yang biasa untuk iklan, kita bisa buat iklan kampanye itu. Dan sejauh ini itu belum dilakukan ya? Belum. Kalau di Facebooknya... Dan juga mungkin peningkatan ini, peningkatan kesedaran untuk penumpang laki-laki juga ya Bu ya? Jadi pelaku... Jangan cuma laki-laki doang. Pelaku copet sama pelecehan sektor harus sama, sama-sama digiring juga keluar. Ini kan laki-lakinya malas cuek aja ya Bu. Kebanyakan seperti itu. Iya, iya. Dan tadi kan menarik sebetulnya kalau Ibu bilang bahwa biasanya korbannya itu agak minder artinya kalau itu. Tapi kalau korbannya Dora, langsung high heels-nya tuh kena kepala or. Nah, masanya gini mas, biasanya pelecehan seksual itu, seperti yang saya tadi bilang, itu ada relasi kuasa. Pelaku juga ketika melakukan, dia pasti ngelihat nih, kayaknya ini, wah kalau emak-emaknya kayak dragon lady gitu, pasti dia berani. Ini lainnya. Iya, dia jadi udah ngelihat gitu. Tiger. Iya, pelakunya pasti sudah ngelihat bahwa, oh kayaknya ini secara posisi kelihatan lemah gitu. Sehingga pelaku itu apa namanya berani untuk melakukan. Karena kalau melihat misalnya calon korbannya itu adalah strong, misalnya berdaya dan kelihatannya smart gitu, mungkin itu bisa aja tidak akan agak menyurutkan. Jadi si pelaku membaca juga ya? Saya kira iya. Saya kira iya. Makanya kemudian faktor misalnya, kayak yang kasus yang kemarin ya, yang apa namanya, anak remaja yang melihat, bahkan terus kemudian dia sangat ketakutan gitu, dan dia bahkan dicakar segala macam, itu kan memang ada power imbalance ya, ada relasi kuasa antara pelaku dengan misalnya entah itu saksi ataupun korban. Artinya mungkin pendidikan terhadap calon korban dalam tanda kutip ya, itu juga mestinya juga harus masif dong. Artinya ketika mereka mendapat perlakuan seperti itu, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Iya, sebenarnya kita semua calon korban mas. Betul. Korban nggak bisa di... Siapa aja dia juga bisa jadi calon korban. Iya, siapa aja bisa rawan terhadap pelecehan seksual. Tapi bahwa, apa namanya, orang kemudian ketika misalnya terjadi pelecehan, terus kemudian dia berani untuk mengatakan no, gitu ya, terus kemudian mungkin juga berani memprotes dan sebagainya, saya kira itu menjadi contoh yang baik gitu loh. Bahwa kalau jadi korban itu jangan diem. Jangan cuman takut ya. Jangan cuman takut dan kemudian menangis aja. Nah ini maksud saya, dalam contoh di KRL misalkan Mas Fian, apakah berteriak ketika dia merasa menjadi korban itu adalah sesuatu yang bijak? Iya, saya kira iya. Saya pernah ada ibu-ibu berteriak, gitu. Berteriak dan dia marah. Akhirnya kemudian semua orang memfokuskan perhatian kepada orang yang pelaku itu. Sehingga itu menjadi sebuah shaming ya. Jadi dia akan sangat malu sekali, gitu ya. Dan itu menjadi sanksi sosial sebelum kemudian misalnya itu harus dilaporkan kepada petugas. Harus ada kempen, teriak. Jika terjadi. Jika terjadi sesuatu. Minimal dia memberitahu lah. Kita minimal menarik perhatian. Lampai-lamaikan tangan. Lampai tangan. Oke, apakah itu memang satu-satunya cara yang paling cepat mungkin untuk bisa dilakukan oleh korban? Atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Saya kira korban harus, apa namanya, paling tidak yang memberikan sign. Saya kira berteriak itu juga bukan sesuatu yang sulit ya. Dia bisa mengatakan kepada yang lainnya, gitu, bahwa aku sedang, apa namanya, menjadi korban. Tolong saya dibantu, gitu kan. Itu satu. Itu bisa. Kemudian juga saya kira soal tadi, sistem pelaporan yang harus cepat, gitu. Jadi misalnya kayak outline, terus kemudian tadi misalnya ada press button, bahwa apa? SOS button tadi. SOS tadi. Button itu saya kira hubungan, apa namanya, nomor yang cepat supaya bisa dihubungi. Misalnya di, itu kan ada PKD di banyak gerbong. Nah itu gimana nih saya supaya bisa reach out ke dia, gitu. Karena kadang-kadang kalau di pejubur itu PKD-nya di sana, pelecehnya di sini. Iya, seperti yang tadi disampaikan. Iya, makanya. Gimana saya bisa. Sudah di luar, gitu. Minimal sih terkoneksi juga ke stasiun, mungkin. Iya, betul. Betul, seperti itu. Jadi istilahnya sistem untuk pelaporan, bahwa terjadi kasus kusus pelajaran sekolah itu bisa, orang itu gampang sekali untuk mengaksesnya, gitu. Saya kira itu penting, gitu. Aksesibel, gitu. Boleh nggak kalau saya katakan gini, dalam kampanye soal peristiwa seperti ini, jangan takut teriak? Iya. Betul. Iya, betul. Kalau saya sih setuju. Karena teriak bagian dari, apa namanya, protes, gitu loh. Kalau kita cuma kemudian hanya diam, menangis, terus turun di stasiun kereta, tanpa memberitahukan apa-apa, gitu. Nah, ini kejadian semacam itu akan terus terjadi, gitu. Teriaknya boleh dilakukan oleh korban perempuan, ataupun korban laki-laki juga, ya. Oh, kalau korban laki-laki, langsung tonjok, mungkin. Saksi pun bisa. Kalau laki-laki banget. Saksi pun bisa. Makanya ini kayak yang... Kalau yang melihat, oh ada pelajaran, kita harus minimal ya cari perhatian dulu lah untuk menunjukkan situ. Tinggal keberanian dari masing-masing pihak saja, ya. Ya, kayak kasus kemarin kan sebenarnya yang banyak ngomong kan saksi, ya. Malah sebenarnya, ya. Tapi saksinya sendiri tidak ngerti, saya itu harus seperti apa. Dia juga ketakutan karena dia juga di bawah ancaman dari pelaku itu. Nah, walaupun diancam, dalam hal seperti itu juga jangan takut teriak? Ya, harusnya sih iya, sih ya. Ya, harusnya iya. Tapi memang itu butuh keberanian, ya. Butuh keberanian khusus. Nah, makanya itu solidaritas antar penumpang itu menjadi sangat penting. Harus diin, ya. Ketika semua bersatu, gitu ya. Menolak pelecehan seksual, gitu ya. Kemudian berani melaporkan. Saya kira lama-lama pelaku, saya kira kok akan takut, ya. Benar. Baik. Dan itu bisa dikurangi, ya. Dan kereta akan menjadi tempat yang aman. Aman. Jadi kita bilangnya kan transportasi yang friendly, ya. Buat perempuan, buat anak, buat laki-laki juga. Baik. Terima kasih, Bu Diri. Mas Fian, terima kasih sudah hadir di Lansetok. Mirsa, demikianlah. Lansetok hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi atveritas.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan Lansetok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.